Kami hadir di sini untuk kontinuitas tanggung jawab murid itu dalam rangka apa yang dititipkan oleh orang tua kami. Kami terus berkolaborasi dengan kolompok di sini untuk membantu kami dalam mengusut, mencari, mengklarifikasi aset yang dititipkan oleh orang tua kami, Raja Pusanok. Kami tentu selaku tim benesnya tukun, kami akan memperjuangkan untuk mengembalikan seluruh harta-harta yang menjadi milik daripada Raja Pusanokan kepada ahli warisnya. Pangeran Paenope, putra pertama dari Raja Kusanope, Raja Amanuban K-16, mendatangi kantor pengacara Emanuel Pasar dan Partners pada hari Jumat 20 Januari 2023. Kedatangan Pangeran Paenope di tempat tersebut bertujuan untuk menandatangani surat kuasa bagi Emanuel Pasar Esa bersama rekan-rekan. Seperti disaksikan media ini, penandatangan surat kuasa diawali dengan sahapan adat dan pengalungan selendang oleh Pangeran Paenope kepada pengacara Emanuel Pasar Esa. Selengkapnya, simak liputan kami yang berikut ini. Oke, terima kasih buat seluruh tim ya. Hari ini Bapak mengunjungi Emanuel Pasar Esa dan Partners di kantor mereka, bisa menyampaikan tujuan dari kehadiran Bapak di tempat ini. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya hadir di sini karena ada supporting dari saudara-saudara saya. Karena kami punya tanggung jawab murid dari kewaris Kerajaan Amanuban, Raja Kusanope, dan Permesuringnya. Puji Tuhan masih hadir, namunnya Marsalina menikmati, memberi kami mandat dan amanah. Sehingga kami hadir di sini untuk kontinuitas tanggung jawab murid itu dalam rangka apa yang dititipkan oleh orang tua kami. Kami terus berkolaborasi dengan kolompok di sini untuk membantu kami dalam mengusut, mencari, mengklarifikasi aset yang dititipkan oleh orang tua kami, Raja Kusanope. Karena ketika orang tua kami masih ada, kami masih sangat kecil. Jadi itu saya yakin bahwa ini sebuah perjualan cukup banyak. Apa yang Bapak harapkan dari pengecara di tempat ini, khususnya Bapak Emanuel Pasar dengan teman-temannya? Secara murid, pertemuan perdana saya saya merasa nyaman dan aman. Kalau sudah aman dan nyaman, saya memberi trust, kepercayaan kepada Pak Emanuel secara psikologi. Dan pada saat itu secara spontanitas, yang awalnya pertemuan hanya 15 menit, jadinya 3 jam. Dan ini bukan-bukan sesuatu yang direkai asa, alamiat. Dan saya punya keyakinan, adik-adik saya punya keyakinan bahwa ini panggilan. Dan lewat momentum ini juga membawa satu direkai. Karena perjuangan ini akan menjadi direkai, bukan bagi kami, pewaris dari Kusanope dan Nuan Masalin Mope, tapi untuk kemasrakan umat. Terima kasih, Bapak bisa menyampaikan nama jelas dan tak satus Bapak di keluarga besar. Baik, saya pangeran Pak Emanuel Pasar, putra pertama atau Crown Prince dari Raja Kusanope, Raja Amanuban yang ke-16, dan permasyirinya Nyonya Marsalina Napanikban. Dan saya hadir di sini karena ada sebuah tanggung jawab murid. Dan ini saudari perempuan saya, dia juga Crown Prince, putri raja, Ninole Sanope. Dan ini saudari perempuan saya juga, Dorcas Nope. Dan ini perwakilan dari cucu, dari Kusanope dan Nyonya Marsalina Napanik. Di sini saya ingin meluruskan bahwa kami hadir di sini lebih spesifik bahwa kami betul pewaris dari Kusanope dan Nyonya Marsalina Napanik. Jadi, bukan mewakili kami dari yang biasa disebut sondisi, tidak. Saya harus meluruskan dan pertegas bahwa kami dari anak Kusanope dan Nyonya Marsalina Napanik. Terima kasih karena saya senang bisa bertemu semua di sini, bisa mendengarkan arahan juga dan support dari Sultan Pajajara. Spontanitasnya. Terima kasih, Pak. Sore hari ini kami melakukan penontonan dan surat kuasa bersama ahli waris dari Bapak Kusanope, Raja Namanikan, yang BG-16. Saya bersama tim dari kantor hukum Nino Pasaran Partners. Setelah kami menerima kuasa ini, kami akan mengambil langkah-langkah komplit. Kami akan mengambil langkah-langkah hukum terhadap pihak-pihak lain yang menurut informasi yang kami dapat bahwa mereka telah menonton okupasi. Misalnya di atas lahan-lahan milik Raja Nusif Kusanope. Jadi yang menurut tangan surat kuasa ini adalah ahli waris yang sah, yang memang mendapatkan surat wasiat tercatat di kantor notaris Suriyon Hartoyo dan diregistrasi juga di Koran Deli Negeri Soe. Jadi kami tentu selaku tim Pernasetukum, kami akan memperjuangkan untuk mengembalikan seluruh harta-harta yang menjadi milik daripada Raja Kusanope kepada ahli warisnya. Baik itu harta-harta bergerak maupun tidak bergerak. Terima kasih buat dua ketua dan antusiasi daripada Raja Kusanope. Terima kasih. 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 Terima kasih.